Tidak boleh hasad ya terhadap rejeki seseorang yang Allah berikan kepada seseorang Karena itu hak Allah ya Allah memberikan rejeki kepada siapapun Itu hak Allah Bisa siapapun yang Allah kehendaki Dia akan kaya, akan banyak nil, akan miskin Itu jangan Bagi kita yang belum mendapatkan rejeki gede Jangan merasa hasad Hasad itu artinya sirik terhadap rejeki orang yang Allah berikan kepada orang itu tersebut Setiap orang sudah mempunyai rejeki masing-masing Nah setiap orang sudah mempunyai rejeki masing-masing Rawatan di gantangannya, settingannya gimana Pak? Settingannya pokoknya diusahakan jangan bunyi di gantangan Kalau menurut saya burung kayak gitu Kalau dia disuruh bocor di mana-mana itu akan cepat rusak Jadi saya punya kesimpulan untuk burung itu diusahakan jangan sampai bunyi Semakin bocor, semakin cepat rusak Karena burungnya cepat banget itu Dia akan muncul Tapi ada hal-hal yang lain Karena ngawin itu juga bisa rentan Kadang burung konset banyak ngawin rusak Kadang burung yang konsetnya belum konset dia ngawin ngedrok Jadi intinya ngawin-ngawin biarkanlah sebagaimana air mengalir Biarkanlah alamnya berkata Yang penting burung kita ngawin-ngawin tidak penangani Untuk mengenai penjemuran dan pakan Nah untuk penjemuran biasanya terdapat karakter ya Burung itu ada yang dijemur Ada yang dijemur juga malah Namanya namanya urar Kayanya kayak urar soalnya sih Itu sejarahnya gimana Bapak? Boleh diceritakan? Nah gini ceritanya itu kan ada temen-temen itu Dia lihat burung mungkin ya Burung rumahan Katanya dia beli burung Rp300.000 Nah dibelilah sama temen Ceritanya Perdana gantang Lalu dia ke lapang Nah di lapangan ada saya lihat Wah itu burung bagus Bagus banget gitu ya Ini burung buat epan gitu ya Buat emang gede gitu Saya lihat itu karakternya seperti itu Nah setelah saya lihat burung lalu punya burung siapa itu Ditanya Oh burung si itu Oh itu temen saya Itu kata saya Saya samperin Saya tawar nih dari mulai Rp10.000.000 Rp12.000.000 Rp13.000.000, Rp14.000.000, Rp15.000.000 Dia nggak ngasih Dia pingin Rp30.000 awalnya Lalu saya naik harganya Rp20.000.000 Tetapi Saya nawar burung nggak ada duit Bingung saya kan Nah kemudian saya memberanikan Diri nawar Rp20.000.000 Gitu ya Dia masih tetap nggak ngasih Dikarenakan saya dalam hati itu Unek-unek terus Sampai rumah pulang dari ganteng Ingat terus itu Masih keingatan itu burung itu buat epan gede gitu ya Nah singkat cerita saya nelpon Nge-WA bos yang di Karawang Yang dia itu bos besar Dia selalu menolong saya Dan dia itu Apakah banget ketika saya kesusahan Suka ingat saya gitu Dan dia tuh punya burung Sampai 31 burung Dia beli dari zaman Rp150.000.000 Sampai sekarang burungnya tidak pernah dijual Gitu Ada salah seorang yang ngomen status saya Bahwa saya lagi menstatus ini burung Itu burungnya bagus Berapa itu Ada orang Jawa tengah ya Nah setelah itu Saya bilang Ini burung teman Belum saya beli Karena Saya pingin Tapi uangnya nggak ada Nah setelah itu Dia udah sama saya aja Katanya 15 Wah 15 Saya aja udah nawarnya Hampir 20 Kota saya itu Gitu ya Nah udah begitu Dia bilang lagi Yaudah 20 Gitu ya 20 aja ambil Setelah itu Teman saya Yang ngomen status saya itu Dia bilang Suruh ngambil 20 juta Gitu ya Nah Saya telepon aja Si teman saya itu Yang punya burung Yang tadi belinya 300 ribu Itu Saya telepon Singkat cerita Ngasih lah harga Dengan 20 Kemudian Saya bilang Ke teman saya Yang di Tegal Kirim aja Duitnya 20 juta Setelah itu Saya kirimin Si teman saya Yang di Jawa Tengah Itu ngirim duit Kemudian Duitnya dikasihkan Ke teman saya Yang tadi Beli burung 300 ribu Kemudian Saya ambil burungnya Nah Pas burungnya Mau dikirim Kemalaman Saya ngantuk Borom Mau ngirim burung Gitu ya Saya nggak mau Ngirim burung Ke Bandung Kemana Jauh ya Kata saya tuh Kalau mau burung ini Ambil aja Kalau bisa Ketemu aja Di Apa Di Ini Di Era Lembang Gitu Pokoknya singkat cerita Itu Pak Usman Modal nekat ya Ya modal nekat Nggak ada duit Sama sekali Nah udah gitu ya Saya pakai aja Selama seminggu Wah digantangan tuh Dia tuh burungnya Kayak burung omyok Di rumah itu Nggak bunyi Di rumah Nggak bunyi Ketika Samuntulan Nggak bunyi Di jalan Nggak bunyi Pokoknya Nggak bunyi Cuman di gantangan Cuman begitu Di petel Di gantangan Deredan banget Wah bagus Ini burung bakal awet Kalau bisa rawatnya Tapi saya yakin Kalau saya yang rawat Nggak bisa lah Insya Allah Bisa awet Nggak akan mangap Gitu Kan ada trik-trik Tersendiri Nah setelah itu Saya gantang per hari Wah poinnya Sampai dalam penilaian 4 menit itu Merah 18 Kemudian Saya pergi lagi Ke warrior BC Merahnya 19 Birunya 3 Dalam penilaian 5 menit Di situ Di lapangan itu Heboh banget Yang nawar ke saya Biarin sama saya Awalnya nawar 22 Kemudian ada yang Nawar 25 26 27 Sampai 30 juta Itu saya ditawar Ini kan udah punya Punggung-punggung orang Bungnya Ya nggak apa-apa Karena Ini yang di Jawa Tengah Juga teman saya Gitu ya Semoga bahagia Dengan burung ini Ya akhirnya Saya nggak dikasih Walaupun Ini belinya 20 juta Tapi ada yang Menawar 30 juta Saya nggak kasih Karena ini udah Milik orang Belum ada izin Tentang sejarah Udah semuanya Dikupas Boleh tau nggak Pak Ustaz Pak Usman Rawatannya seperti apa Rawatan hariannya Nah itu sebenarnya Rawatan hariannya Ringan banget Dia polosan Nggak diapapain Kalau bisa Jangan dikasih jagung Soalnya Kalau burung-burung Ini kan cepat Cepat Apa namanya Perubahannya cepat Takutnya kalau jagung Terus Nanti ada mangap Nah ini Saya kupas Kayaknya Saya akan Ulas sendiri Ulas sedikit Ini burung Pemilik pertamanya Dia mungkin Nggak tau apa-apa Tentang burung ini Mungkin dia hanya Beri burung rumahan Kemudian Dia itu Sudah karakter gacor Bawaannya dari awal Kalau menurut saya Kemudian Dia itu punya show Gaya dia Konsletnya bagus Itu mungkin Nggak ada settingan Nggak ada apa ya Pertama Saya akan Mengulas 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 Konslet Konslet itu bisa terjadi Dengan sendirinya Dan sekarang itu Konslet itu Bisis setting Bisis setting Dengan aturan main Pemilihan 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 materi Yang Kunci pertamanya Kunci pertamanya Pemilihan materi Yang dia akan Menuju konslet Tetapi itu bagi Yang paham Untuk meetingnya Oke Berarti kunci pertamanya Itu kita harus Pinter-pinter Memilih materi Nah Pinter-pinter Memilih materi Jadi kalau Yang udah banyak Terjadi Tangannya udah banyak Burung yang jadi konslet Dengan dia Itu tahu Ini bahan Bahan menuju konslet Ini bahan menuju konslet Dan caranya juga Ada beberapa langkah Ini bisa dibiginiin Ini bisa dibiginiin Ini bisa dibiginiin Akhirnya jadi konslet Jadi sekarang itu Konslet itu sebenarnya Bisa disetting Dengan aturan main Bisa dibuat Bukan bisa dibuat Jadi intinya bisa disetting Begitu ya Disetting dengan aturan main Dari aturan main Pemilihan materi Dari cara setting Dari finishnya Dari finishing-finishing terakhir Akhirnya bisa konslet Tahap-tahapnya mungkin Tahap-tahapnya begitu Juga emang gak diapapain Kemudian yang pembeli Pertama juga Ya udah saya membelinya Cuma segini Dari orang yang gak tahu Makanya harganya Rp300.000 juga ya Ya makanya Rp300.000 juga Berarti itu orang yang Belum paham Belum paham Tentang burung Bahwa itu burung konslet Yang akan mahal Konslet itu Rezeki Atau gimana Ya kalau menurut saya Untuk saya pribadi Itu emang Paham banget ya Gimana kalau menemukan Materi Gimana kalau Cara setting Bahkan bisa konslet Tetapi kalau belum Rezekinya mah Itu emang sulit Jadi konslet itu Kebanyakannya rejeki Ada yang disetting Setelah disetting Mati Ada yang disetting Setelah disetting Kabur Ada yang disetting Setelah disetting Materinya keluarnya jelek Akhirnya murah banget Nah harganya Nah itulah Oke Sebagai contoh aja ya Kita misalkan Beli 10 juta lah Nah beli 10 juta Itu kebakalan Jadi konslet ya Kalau misalkan Belum rezekinya ya Betul ya Kalau belum rezekinya mah gitu kan Karena mungkin Beli 10 juta Materinya kurang memadai Ya gak akan jadi-jadi Kalau belum rezekinya Mungkin Terus bisa dibalik Apa Bisa dibalik lagi Ceritanya Itu harga 300 ribu Bisa konslet ya Ya harga 300 ribu Bisa konslet Akhirnya itu mungkin Rezeki dari Allah ya Untuk seseorang Jadi cuman Saya akan titip Sama teman-teman Ya teman-teman semua Jadi Tidak boleh hasad Dia terhadap Rezeki seseorang Yang Allah berikan Kepada seseorang Itu karena Cuman hak Allah ya Allah memberikan rezeki Kepada siapapun Itu hak Allah Bisa Siapapun yang Allah kehendaki Dia akan kaya Akan banyak duit Akan miskin Itu jangan Bagi kita yang belum Mendapatkan rezeki gede Jangan merasa hasad Hasad itu artinya Sirik terhadap rezeki Orang yang Allah berikan Kepada orang Tersebut Setiap orang Sudah mempunyai rezeki Masing-masing Setiap orang Sudah mempunyai rezeki Masing-masing Rawatan di gantangannya Settingannya gimana Settingannya Pokoknya Diusahakan Jangan bunyi di gantangan Kalau menurut saya Burung kayak gitu Kalau dia disuruh bocor Dimana-mana Itu akan cepat rusak Jadi Saya punya kesimpulan Untuk burung itu Diusahakan Jangan sampai bunyi Semakin bocor Semakin cepat rusak Karena burungnya cepat banget Itu shownya Untuk mengenai durasi Berapa sih? Durasi itu Rata-rata Dia 40 50 60 Yang saya perhatikan Ketika Kalau benar-benar Dia enak banget Dia dikasih Merahnya 4 atau 5 Berarti 1 menitan Kalau misalkan Di rumah Itu bocor Enggak Sama betinanya Enggak Masukin Saya masukin gelodong Jajarin banyak burung Dia diem Oke-oke Enggak diistimewahin Misalkan Di petel Di ruangan khusus Enggak ada Enggak ada Biasa aja Kayak burung om yok Koncak-koncak Kayak gini Main gitu Saya bersyukur banget Karena ini Karakter burung Yang cepat terjadinya Bagus Banyak Shownya kemana Cepat Takutnya cepat rusak Jadi ketika dia Burungnya diem Di rumah Itu syukur Tetapi Pas di petel Pisah dari untulan Mau di rumah Mau di gantangan Udah bocor banget Setiap hari Itu ngalim Enggak Enggak Nah gini Untuk para Pemain konserat Begini ya Saya tekankan Jangan berpikir Burung konserat Harus ngawin Yang penting Kita diusahkan Bagaimana dia Bunyi di gantangan Ada yang ngawin Bisa rusak Ada yang ngawin Bisa cepat Bagus Jadi Kalau yang Pembeli itu Belum ngawin Apa urusannya Dengan ngawin Kalau mau ngawin Mau enggak Itu yaudah Ternak aja Jadi Kalau saya menyimpulkan Untuk burung Ngawin Enggak ngawin Yang penting Bunyi di gantangannya bagus Munci Beberapa sesi Begitu Nah ada juga Yang berpikir Bahwa burung konserat itu Harus ngawin Biar muncinya Di atasnya Tetap Enggak Bukan itu Bukan itu Apa namanya Bukan itu Yang Yang dia akan munci Tetapi ada hal-hal yang lain Gitu kan Karena Ngawin itu juga bisa rentan Kadang burung konserat Banyak ngawin Rusak Gitu kan Kadang burung yang Konsepnya Belum konser Dia ngawin Ngedrop Jadi intinya Ngawin gak ngawin Biarkanlah Sebagaimana air mengalir Biarkanlah Alam yang berkata Yang penting Burung kita Ngawin gak ngawin Digantangan menci Untuk mengenai Penjemuran Dan pakan Nah untuk penjemuran Biasanya Tergantung karakter Burung itu Ada yang Dijemurnya Tambah bagus Ada yang Dijemur juga Malah Tambah Meremelek Ada yang Enggak dijemur Jelek Ada yang Dijemur bagus Ada yang Enggak dijemur Mualah tambah bagus Jadi nanti Kita lihat Karakter burung Perindividual Jadi gak baku Harus begini Sebagian orang Mungkin ada yang bilang Kalau misalkan Burung sudah Seperti itu Rawatannya Pasti gampang Kalau misalkan Menurut Pak Usman Gimana Jawabannya Nah Kalau Kalau lihat Rawatan Karakter Dengan keinginan Burungnya Tersendiri Saya baca Selama seminggu ini Itu rawatannya Mudah Jadi kenapa Mudah Karena saya mengikutin Apa yang dia mau Begitu Itu mudah Tetapi Gak semudah Yang saya bayangkan Gak semudah Yang saya lihat Dan gak semudah Yang saya Perhatikan tentang Karakter burung tersebut Itu juga Kita harus bisa Menjaganya Bagaimana burung itu Gak rusak Gak cepat rusak Gak cepat Gak cepat Mangap Gak cepat Volume nya kecil Itu ada trik Tersendiri Jadi jangan Bahwa burung Sudah begini Wah gampang Jangan seperti itu Jadi ada Hal yang akan Sulitnya juga Begitu Jadi kalau burung Burung yang udah Seperti ini Jangan juga Terlalu cuek Jangan juga terlalu Meremehkan Bahwa ini gampang Kita harus Bisa menjaganya Agar tidak cepat rusak Dan ketika kita Sudah rusak Burungnya mangap Kemudian apalagi Kena angin Dia mangap Itu solusinya Hanya 5% Jadi bukan solusi Jadi harus kita Bisa Antisipasi Sebelum ada solusi Ya betul Jadi kita harus Memahami Karakter burung Tersebut Ya Kalau misalkan Kita udah memahami Karakter tersebut Mungkin ada jawabannya Yaitu Antisipasi 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 Jangan sampai Burung itu rusak Burung itu Mangap Burung itu Kecil Volume nya Antisipasi Oke Seperti Tadi Sudah dibilang Contohnya itu Misalkan Digantangannya itu Jangan sampai Bocor Terus di rumah Sampai Jangan bocor Antisipasinya Seperti itu Ya Antisipasinya Pokoknya Sebelum digantang Jangan bocor Aja Kalau burung itu Yang penting Titik akhirnya itu Digantangan Pool kerja Pool kerja Gimana caranya Next Itu mah Bisa nanti Ketemu saya Kalau ingin Ada jawaban Seperti itu Pak Usman Nanti kita lanjut Lagi Obrolan kita Di rumah Biar Lebih santai Kita Terima kasih Jadi kebetulan Teman-teman Kita itu Lagi di Gantangan Di Lapangan CPC Di daerah Lembang Videonya Dilanjut Nanti di rumah Pak Usman Ini terima kasih Banyak Atas waktunya Dan berwanfaat Untuk kita Semuanya Oke Salaman dulu Pak Usman Biar bertama Silaturahminya Sehat selalu Untuk Pak Usman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati